selamat menikmati jenis text private letters atau kita kenal juga surat pribadi from Hayan for Sarah jadi ditujukan kepada Sarah dikirim oleh Hayan what does the letter tell us about ya isinya tentang Hayan school anniversary jadi sekolahnya Hayan mengadakan ulang tahun kemudian second text masih untuk grade 10 title malin kundang it is about narrative text jenisnya text narrative what does the story tell us about of course the answer is about a disloyal son jadi tentang cerita malin kundang anak yang durhaka pada ibunya the next still about grade 10 masih untuk grade 10 it is Thomas Alva Edison the question is when was Thomas Alva Edison born jadi ditanyakan kapan kah Thomas Alva Edison lahir ya 1847 and the answer is point B it is from the text ini jawaban tersurat ada di baris kedua 1847 it is grade 11 ini untuk grade 11 the text the title is kata tumbo lightning the question is what is the intention of the text above jadi judul atau maksud the text di atas tentang apa ya of course it is inform natural phenomenon oke masih grade 11 juga it is about the white lady the question is where was the white lady supposed to live jadi dimanakah kira-kira the white lady ini tinggal oke the answer is Duran Eastman Park jadi live di Duran Eastman Park the answer is A still untuk grade 11 masih untuk grade 11 the title butterfly metamorphosis A oke teman-teman ini adalah text tentang explanation text tentang metamorphosis dari kupu-kupu dari ulat ke pembong hingga akhirnya menjadi sebuah butterfly it is long enough jadi textnya cukup panjang when we find this text ketika menekan text panjang seperti ini tetap fokus pada soalnya yaitu what does the text tell us about tentu tentang metamorphosis of butterfly jadi when we learn about English text ketika kita belajar tentang bahasa Inggris maka perhatikan maknanya the meaning and the structure of the text oke thank you very much soalnya you you Terima kasih.